Aksi kekerasan teroris yang terjadi di Surabaya dan Riau yang menelan korban jiwa mendapat kecaman dari berbagai pihak. Gerkindo, organisasi sayap partai, perindo menghimbau kepada seluruh elemen bangsa untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa. Lutupan bom di Surabaya, Jawa Timur menyentak seluruh elemen bangsa. Berbagai kalangan sontak mengecam tindakan teror bom itu. Tidak terkecuali Gerkindo, organisasi sayap partai, perindo yang menyerukan umat kristiani tetap tenang. Menurut Ketua Gerkindo, Jerry Tawaluja, saat mengukuhkan pengurus DPU Sumatera Utara hari Senin di Medan, meminta semua pihak tidak mengaikkan aksi teror bom dengan persoalan agama. Gerkindo juga menyerukan setiap elemen bangsa untuk bersatu melawan terorisme. Gerkindo mengecam apa yang terjadi di bangsa ini. Ini bukan soal agama, ini bukan soal antarumat yang berbeda agama, bukan. Terorisme adalah perlawanan terhadap kemanusiaan. Sementara itu, kepengurusan DPU Gerkindo Sumatera Utara adalah yang kesembilan yang resmi dikukuhkan dari 27 provinsi yang telah dibentuk. Pengukuhan Gerkindo memperkuat barisan organisasi berbasis agama di tubuh merindu. Sayap Gerkindo ini, gerakan kasino di sini khusus dibentuk untuk umat Kristiani. Jadi ini merupakan selanjutan dari sayap sebelumnya, yaitu sayap jikir, pihat untuk umat muslim. Dan kita berharap nantinya akan semakin banyak sayap dibentuk selain yang sayap yang telah ada selama ini. Keberadaan Gerkindo melengkapi sayap organisasi Partai Perino yang ada saat ini. Yang diharapkan mampu mendukung visi-visi partai untuk membangun Indonesia lebih sejahtera. Tim Liputan AINIS melaporkan.